Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan kali ini saya akan sharing mengenai alat ini ya untuk charger HP ya di mobil saya tertarik aja lihat bentuknya keren gitu dan dia sudah ada speed charging ya quick charging gitu jadi nah udah quick charge 30 terus portnya ini ada 4123 4 dan harganya juga relatif murah gitu sekitar 60-70 ribuan gitu kalau dibanding charger yang yang apa kebanyakan tuh biasanya lebih mahal dan ini murah menurut saya cukup murah dan bentuknya juga keren gitu kemudian dia punya keunggulan tarian 2,4 pol dia ada output 2,4 pol dan output 3,1 maksud saya 2,4 ampere sorry 2,5 volt 2,4 ampere kemudian dia ada output 3,1 ampere di 5 volt 5 volt 3,1 ampere jadi quick charge terus ada dia 4,5 volt 3,1 ampere jadi totalnya powernya 30 watt mereknya joyceus joyceus gitu lah saya nggak tahu bacanya gimana dan dia ini punya teknologi untuk mengatasi overcharge ya jadi dia nggak sampai overcharge jadi udah menurut saya teknologinya teknologinya lumayan keren harganya juga murah saya buka dulu kok susah banget saking rapinya packagingnya itu bukanya pun jadi susah ya Nah bentuknya keren kan untuk saya lebih keren praktis dan nggak terlalu besar gitu kebanyakan kan besar ini nggak nggak terlalu besar dan dia ada klipnya seperti ini jadi dia nah ini bisa kita kita klipkan pasang klip ini dimana atau tempel dia nanti akan bisa pasang seperti itu ya terserah kita sih penempatannya nanti gimana yang jelas disini ada satu jadi kalau kita di mobil misalnya mobil kita terasa kurang banyak untuk chargingnya nanti bisa ini bisa ditaruh di belakang jadi kabelnya ini cukup panjang nanti kita ukur dan kabelnya ini besar waktu lihat ya besar jadi menandakan dia bisa memang bener-bener bisa untuk quick charge ya nah kabelnya besar gitu kan kabel labal-label gitu menurut saya worth it dengan harganya kalian sekarang kita ukur kabelnya selamat menurut saya Ini cukup Kalau menurut saya sih cukup tebal Kok nyangkut malah ini Oke menurut saya cukup tebal ini 1 meter 70 cm Jadi kalau ini kita pasang di depan Dan Langsung ada dua depan Ini bisa kita taruh di belakang Tapi sebenarnya mobil saya itu Sudah kebanyakan tempat chargernya Karena saya punya headrest Headrestnya itu ada tempat charging juga Tetapi justru saya butuh ini Di depan semua karena Satunya buat lampu kolong Satunya buat dust cam Nah duanya buat Ngecharge itu Rencana tuh untuk seperti itu Jadi ini gak akan saya ulur ke belakang Kalau di mobil saya Tetap di depan Tetapi karena kabelnya ini panjang banget Saya akan coba rapikan Supaya kelihatannya nanti rapi gitu Sekarang kita coba aja Nyalakan gimana dia kalau nyala Ops sorry Nanti kita coba Saya pakai ini aja ya Nggak ke mobilnya langsung Jadi mobilnya kan Yakin semua orang Bisa cari cara yang Sendiri-sendiri lah Mau ditempatkan dimana Tapi Seperti saya bilang Ini sangat praktis gitu Dan Menurut saya lebih elegan tampilannya Nah ini Saya kebetulan punya power DC Powerbank Buat Jam start Kita coba pakai ini Untuk ngetes Nyalainnya Males kan Males ke mobil Ini ya gini lah Saya nuranya pemales Oke Nah Jadi dia nyala Nyala Lampu biru disini Ya biasa aja sih Kalau nyala lampu biru Disininya oke Disini juga ada lampu biru Seperti itu Ya Nah kalau kita lihat disininya Kalau saya fokuskan 2,1 ampere Yang ini 3 ampere 3,1 ampere Oh sorry Ini 3,1 ampere Yang ini quick charge Ini 3,1 ampere Yang ini untuk quick charge Yang merah Oh di mata saya udah Kabur Udah tua Kalau yang ini Sama Jadi yang ini sama dengan yang Ini ya 3,1 ampere Nah jadi yang quick charge nya 1 Mantap 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 Dengan harga 67 Sampai 70 ribuan Silahkan di browsing aja Macam-macam Merknya Zeus Kemasannya bagus Menurut saya ini Layak untuk dibeli Kawan-kawan Yang butuh Charger tambahan di mobil Daripada Kawan-kawan beli Misalnya Toyota Riz Kalian mau nambah Itu ada yang udah jual ya Untuk Yang udah plug and play Ditaruh di Dashboard Itu harganya mahal banget Maksud menurut saya Agak over price Dan letaknya juga Di Di samping Setir ya Di sebelah kanan Dekat pintu ya Jadi itu Posisi yang gak cocok Buat ngecas Menurut saya Kalau ditaruh disana Mau ditaruh dimana HP nya gitu kan Jadi mending Kawan-kawan beli ini Dengan harga yang Yang Bisa dapat 4 ya Bisa dapat 4 Masih ada kembaliannya lagi Dibanding beli yang Yang udah Udah plug and play Yang buat Katanya buat Seotaris itu ya Menurut saya itu Over price lah Big charge Cuma Ada Dua Dua port Kalau gak salah Harganya Tiga ratusan Lebih Mending beli yang Kayak gini Sebenernya banyak Macem Banyak macam Saya juga Udah berapa kali beli Dengan berbagai macam Tetapi Menurut saya Yang ini Yang Yang Bagus Paling bagus Dari yang semua Yang saya beli Ada yang Ininya Besar Terus Ada lagi Yang langsung Dicolok Terus ada Berapa output Akhirnya mudah Goyang-goyang Kalau ini Enggak Ini Menurut saya Oke Itu aja Sering saya Maaf Videonya kepanjangan Emang sengaja Saya pengen cari Sampai 8 menit Itu aja Sering saya Semoga bermanfaat Kawan-kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Itu saya pasang Yang bagian depannya Disini Disitu Kemudian Kabelnya Saya selipkan Ini di Honda Mobilio Saya pasang Nah Bagian belakangnya Saya tarik ke belakang Dan saya Clip di Di bagian belakang Seperti ini Jadi Orang-orang di belakang itu Bisa ngecas juga Walaupun sebenarnya Saya udah ada juga Disini ya Tetapi di Omextra ini Cuma Saya ingin menunjukkan Disini bahwa Semudah itu Cara pakainya Jadi kita bisa Taruh dimana saja Dan kabelnya cukup panjang Untuk mencapai belakang Jadi Cukup panjang Karena tadi 1,70 meter ya Jadi buat kawan-kawan Yang mungkin Belum ada Seperti saya ini Itu bisa Pakai ini Kalau saya ini Sudah kebanyakan Sebenarnya Disini ada 4 Kemudian Di depan juga Ada berapa Di depan itu ada Lagi Berapa biji Sudah banyak Tetapi Kenapa saya beli yang ini Salah satunya Karena mudah Ditaruh Dan Karena dia sudah Quick charge Sudah quick charge Jadi ini Ini ada yang merah ini Sudah quick charge Nah itu Salah satu keunggulannya Dibanding produk yang Sebelumnya saya beli Karena dia sudah quick charge Dan yang om ekstra ini Tidak pernah saya pakai Yang di handrest ini Karena Lambat Pengisiannya lambat Kalau ini Kenceng pengisiannya Dan kabelnya Kelihatan besar Oke Itu saja sharing saya Kawan-kawan Semoga bermanfaat Sharing saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih